Badan Legislasi DPR RI melakukan harmonisasi terhadap 52 RUU Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Jawa Barat, Banten, dan Yogyakarta. Hasil Balek sepakat membawa 52 RUU tersebut untuk dibahas di tingkat selanjutnya. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Abdul Wahid mengatakan harmonisasi 52 RUU Kabupaten Kota hanya berfokus pada persoalan teknis dalam penyebutan kata dan istilah. Dari sisi substansi, RUU ini sudah hampir disepakati oleh seluruh anggota Balek. Saya rasa itu tidak mau merubah makna dan substansi ya, karena yang cuma catatan teknis seperti penyebutan kata dan istilah ya. Saya rasa itu tidak jadi persoalan yang penting bahwa kita mampu menyelesaikan 52 perbaikan dari undang-undang Kabupaten Kota. Nanti kita akan membahas catatan-catatan itu di Panja yang lebih kita sinkronisasikan lagi agar dia betul-betul sesuai dengan kaedah-kaedah penyusunan ke undang-undang. Untuk diketahui, masih ada 112 RUU Kabupaten Kota yang masih tertunda pembahasannya dikarenakan adanya keterbatasan anggaran di Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukam Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Kendati demikian, Balek DPR RI tetap berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU tersebut hingga selesai. Bundan dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan.